Intro Terima kasih Kak Bosko Halo keluarga Indonesia, apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan anda Dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga Keluarga Indonesia yang namanya cinta ya keluarga Indonesia Itu memang tidak mengenal ruang, waktu dan jarak Tidak sedikit orang yang menjalin tali kasih dengan orang dari negara yang berbeda Memiliki pasangan hidup yang atau berbeda bangsa keluarga Indonesia Bagi beberapa orang ini mungkin suatu hal yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya gitu Berbeda budaya, berbeda tradisi, berbeda kulit atau warna kulit hingga berbeda agama Nah keluarga Indonesia tentunya pernikahan yang berbeda bangsa ini tidak semudah yang kita bayangkan Banyak perbedaan yang ada tentunya mungkin akan seringkali menjadi pemicu berbagai macam konflik Nah yang jika tidak diatasi dengan baik maka tentunya akan menjadi ganjalan dalam hubungan pernikahan Nah di ruang keluarga kali ini keluarga Indonesia kita akan membicarakan topik menarik tentang pernikahan beda bangsa Apa sih suka dan dukanya? Kemudian jika konflik datang tentunya yang paling penting bagaimana sih cara yang paling tepat untuk mengatasinya Nah untuk keluarga Indonesia di rumah yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini Anda dapat menghubungi kami di nomor 021-2903-2644 Atau via Twitter juga boleh di atai underscore tv Jangan lupa dikasih hashtag ruang keluarga Nah keluarga Indonesia sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik menarik pernikahan beda bangsa Kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik menarik ini Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini Kalau menurut saya pernikahan beda bangsa itu agak benih Kalau menurut saya pribadi pernikahan beda bangsa itu bukan menjadi masalah ya Mungkin ada faktor ingin merubah keturunan atau emang karena suka gitu dengan yang beda bangsa seperti itu Menurut saya kalau dua-duanya saling suka kemudian toleransi Saya rasa gak jadi masalah selama masih satu agama mungkin ya Kalau plusnya mungkin kita bisa berpindah negara Kita ada di negara tetangga Kita bisa belajar budaya negara yang akan kita tempati Jadi untuk minusnya mungkin nanti untuk ketika kita punya anak kali ya mbak ya Anak kita nanti akan ikut bangsaan ibunya atau bapaknya seperti itu mungkin agak sulit nantinya Kalau plusnya mungkin ya itu ya mungkin dari segi merubah keturunannya Kemudian kalau yang minusnya itu mungkin lebih ke masalah di bahasa Kalau kita gak bisa menguasai bahasa Maksudnya menentukan satu bahasa yang bahasa inti yang bisa dibuat untuk komunikasi dengan pasangan seperti itu Nah keluarga Indonesia itu tadi pendapat dari beberapa keluarga Indonesia di rumah Tentang topik menarik yang sedang kita bahas kali ini tentang pernikahan beda bangsa Dan untuk membahas topik tersebut Di studio ruang keluarga telah hadir dua orang narasumber Kita akan sapa dulu dan kenalan satu-satu dulu keluarga Indonesia Dengan tamu yang sudah hadir di ruang keluarga kali ini Di sini yang pertama telah hadir salah satu pendiri perca atau masyarakat perkawinan campuran Indonesia Telah hadir di sini mbak Rulita Anggrini Apa kabar mbak Rulita? Baik Terima kasih hadir di ruang keluarga Terima kasih juga Terima kasih untuk menyempatkan waktunya hadir dan berbagi cerita inspirasi dengan keluarga Indonesia di rumah tentunya Dan bukan hanya ada mbak Rulita saja di sini keluarga Indonesia di sini juga telah hadir Di ruang keluarga ada psikolog ibu dokter Wina Rini Wilman Psikolog Ibu Wina disapanya Ibu Wina apa kabar? Baik Terima kasih hadir di ruang keluarga Kita berbincang tentang topik yang sangat menarik tentang pernikahan beda bangsa seperti itu Sekarang kita langsung mulai saja ngobrolnya dengan mbak Rulita Mbak Rulita pernah terbayang gak sih bahwa yang akan menjadi pasangan atau pendamping hidupnya adalah Orang dari luar negeri gitu Atau yang bukan sama-sama orang Indonesia Pernah terbayangkan gak sih dulu sebelumnya? Sebenarnya sih gak pernah ya Seperti juga mungkin yang benar kata orang jodoh itu di tangan Tuhan ya Diatur oleh Allah Karena memang saya gak pernah mengira bahwa akhirnya saya akan menikah dengan seorang berkewarga negara Amerika Ah oke suami warga negara Amerika sudah berapa lama mbak menikah? Insya Allah tahun ini kita akan merayakan pernikahan yang ke-22 Wow 22 tahun 22 tahun Menikah 22 tahun dengan orang yang berbeda bangsa Bukan berarti tidak ada konflik Pasti sudah banyak hal sekali yang dilalui Suka dukanya apa sih mbak? Suka duka ya Susah karena orang cenderung kalau melihat perkawinan antarbangsa tuh melihat kayaknya pasti banyak masalah ya gitu Atau kayaknya susah ya beradaptasi Tapi sebenarnya justru banyak sukanya juga sih gitu Karena dalam perkawinan saya rasa itu sesuatu yang lumrah ya Kita juga merasakan susah senang bersama-sama gitu Kalau bicara mengenai konflik Saya rasa hampir sama dengan perkawinan-perkawinan lain ya Itu terutama adalah pada saat kita mau menikah kita punya ekspektasi kan Tapi ternyata waktu menikah kenyataannya loh kok gini loh kok gitu gitu Jadi adaptasinya yang mungkin memang cukup berat Tapi ya dijalani aja kalau memang punya visi misi sama ya Kayaknya gak masalah Nah pada saat awal menikah kemudian menikah dengan orang yang berbeda bangsa Menikah kalau di Indonesia kan bukan hanya antar pasangan saja Tapi tentunya melibatkan orang tua, keluarga besar yang lain-lain ya Waktu pertama kali memutuskan oke menerima pinangan dari suami orang Amerika ini gitu kan Keluarga ada yang melakukan penolakan atau semuanya justru memberikan dukungan atau saat itu gimana? Saat itu 22 tahun yang lalu ya gak seperti sekarang kan ya udah mulai terbuka Dulu memang berat Terus terang kalau dari pihak langsung ayah ibu saya gak seberapa berat Tapi dari keluarga besar justru yang mungkin mereka lebih protektif gitu ya Mereka benar-benar menanyakan Kamu yakin gitu mau menikah dengan orang Amerika Kamu sudah pikirkan semua akibat-akibat yang mungkin timbul gitu Saya sih saat itu merasakan bahwa itu sebagai Positive thinking aja itu adalah sebagai cara mereka untuk benar-benar make sure saya sudah siap gitu Tapi memang kalau dari masyarakat luas itu juga cukup berat ya Karena orang memandang pernikahan antara dua orang yang berbeda Apalagi satunya orang asing biasanya adalah sedikit pandangan-pandangan tertentu gitu Tapi saya pikir ya sudah lah itu berubah akhirnya dengan berjalannya waktu Nah oke oke nah sekarang ke ibu Wina Wina sebetulnya pada saat seseorang memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda bangsa seperti itu Tantangan-tantangan apa sih sebetulnya yang dihadapi oleh pasangan tersebut Saya kira kalau tantangan itu hampir sama ya dengan pasangan-pasangan menikah lainnya Karena pada dasarnya pernikahan itu kan menyatukan dua pribadi bahkan dua keluarga yang berbeda Jadi pastilah banyak-banyak perbedaan Tapi barangkali bedanya kalau pernikahan beda bangsa itu ya tadi Selain perbedaan-perbedaan pribadi keluarga juga ada warna kulit ya Kemudian ada tradisi-tradisi yang merenggali khas ya Kemudian juga ada nilai-nilai yang diakini oleh masing-masing yang berbeda sama sekali Seperti misalnya saja kalau masyarakat barat itu lebih individualistik Masyarakat timur itu lebih kolektivis gitu ya Jadi ya lebih-lebih banyaklah potensi persoalan Tapi juga menurut saya itu betul seperti kata Mbak Ruli tadi Potensinya bukan cuma persoalan tapi juga kekayaan pengalaman kita ya Jadi menghadapi situasi-situasi yang baru itu kadang-kadang menarik loh gitu ya Menjadi tantangan dan juga menjadi sesuatu yang membuka wawasan kita Ternyata seperti ini dan itu membuat kita jadi lebih kreatif ya Dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam perkawinan itu Tapi satu tadi saya mencatat yang penting adalah visi-misinya harus sama Kita menikah dengan siapapun, bangsa apapun Visi-misi harus sama Disitu yang akan menjadi kerangka pernikahan kita Mengatasi semua perbedaan, mengatasi semua potensi-potensi Tapi kalau terkait pernikahan antarbangsa begini Konflik-konflik yang paling rentan muncul itu yang seperti apa sih Bu? Kalau di dalam area psikologi ya tidak ada yang absolut paling ini satu nomor satu dua tiga enggak ada Cuman saya rasa yang barangkali penting diperhatikan adalah berkaitan dengan masalah hukuman ya Jadi ada kalau perkawinan antarbangsa itu ada hal-hal yang sifatnya formal secara hukum itu mempengaruhi beberapa hal ya Misalnya mengenai anak, keluarga negara, kepemilikan ya itu barangkali Mbak Ruli akan bisa lebih menjelaskan Dibandingkan dengan kalau kita menikah dengan bangsa kita sendiri Nah hal itu tidak ada Atau kecilah gitu ya Kecuali kalau ada persoalan perceraian nantinya Tapi selama perkawinan masalah kepemilikan Masalah hukum dan lain-lain yang menyangkut soal anak tidak menjadi masalah gitu Jadi penting itu diketahui oleh calon-calon yang akan menikah ya Potensi-potensi atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang formal, legal tadi Yang kadang-kadang mungkin justru dikesampingkan Karena yang penting cocok secara pribadinya udah enak, nyaman Tapi mengesampingkan hal-hal yang berupa legalitas, hukum dan lain-lain yang harus bisa menjadi masalah di kedepannya gitu ya Mbak ya Betul sekali Oke kita akan bahas lebih banyak lagi keluarga Indonesia tentang topik ini Dan untuk Anda yang mungkin sudah punya pertanyaan seputar topik ini Anda kami tunggu di nomor 021-2903-2644 Atau via Twitter juga boleh di atai underscore TV Jangan lupa dikasih hashtag ruangkeluarga Keluarga Indonesia kita lanjutkan perbincangannya selepas informasi menarik Yang telah kami siapkan untuk Anda Tapi sebelumnya satu lagu lagi dari Kak Bosko Silahkan Kak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!